selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya harus beli ayam bawang ini tuh ini tuh bayang goreng ya iya next kita coba yang goreng oow udah, gimana rasanya yang goreng ini, putrus dari pelewa coba, tempat nya jadi puter karena barusan kita minum Jerry Potter jadi tempatnya kita pakai jadi tempatnya kita pakai jadi tempatnya jadi tempatnya kita pakai jadi tempatnya jadi tempatnya soalnya tinggal nipang kita Harry Potter banget ini mau enggak dia jangan salah ini kuning telurnya kayaknya ini ya gue cobain harusnya gue tadi taburin garam ya kalau ini gue ST ST buatan gitu loh enak maaf ya guys lagi berat-at-at karena gue waduh banget nyampe rumah jadi belum sempat gue beres harusnya gue petinggalan mimpi entah kenapa gue suka asin sampe pas kita beli ayam geprek ayam gepreknya buat disclaimer abang itu tanggap gepreknya bikin disclaimer ya jangan nyangka saya mau nikah ya mbak gitu gue gak ngerti kenapa Pak asinan diidentikin mau nikah itu stong kita udah lama banget ya gak makan di luar karena waktu itu PSBB terakhir kita makan di luar sebelum PSBB ya itu pas PSBBnya udah diperlemah gitu loh pas kita udah yang udah boleh makan di luar baru kita makan baso ya yang deket penggadaian ya tapi sebelumnya yang yang sebelum COVID terus di PSBB kita makan di dimana waktu itu pindir jalan pindir jalan pindir jalan pindir jalan kita gak makan di luar kita takin pindir jalan banget kamu kalau ngajak kita makan masih lebih jauh tapi akan jalan gue juga tuh favorit sama ini di nasi goreng ketiga terus juga di akbar bisa kalian buat ngobatin mah gue suka banget yang ini kurang ini kuningnya enak loh dia ngomong itu enak perlu digansi bahwa ini mie lemon jadi bagus jadi tuh dia boleh buat setiap hari ya di claimnya ya untuk anak kecil juga boleh karena dibuatnya dengan saya gue gak ngerti guenya yang gak bisa masak ini kunyit atau memang rasanya yang gak begitu berasa bumbunya tapi gue lebih prefer dan lebih nyaranin ini kayak bawang karena gue masukin kuannya sama sama-sama takeram 4 centong kuah gitu loh dipinyak gue dan punya dia abunya kan kurang-kurang enggak loh 4 malah ini gue tambahin dikit lagi sama-sama 4 yang tadi gue hitungin banyakan 2 gue lihatin aja iya tapi kenapa jadinya banyakan Allah padahal gue nulanginnya banyakan 2 ya 4 gue tambahin dikit mungkin 4 mau pangkatan kiri lebih berasa lebih berasa bunyinya sih lebih berasa bunyinya sih lebih berasa bunyinya sih lebih dipanggang lebih bagus pas gemuket gue kayak nyatain itu bapak kayami ayam gitu loh gak pula katanya malah kayami yang di sotomi gue gak bisa jambir rizik yang enak banget gak sih dia lagi di sotomi dia lagi di sotomi dia lagi di sotomi tapi gak tau gue apa kesana kayaknya kalau tulur gue tuh bibit unggul deh soalnya dia tuh setengah matangnya jadi apa bedanya bibit unggul lah kalau yang gak jadi gagal ini lo yang buat nih gelet tapi akan dulu yang ditunggu aja oh iya katanya kalau makan gue gak boleh minumnya ester ya katanya mengendap tapi gue gak bisa menghilangkan kebiasaan itu eh ngomong-ngomong makanan yang kembar-kembar 22 gitu itu so fakta sih yang usahkan apa namanya pisang dempet itu loh yang kayak waktu itu ya yang misal dempet katanya gak boleh nanti karena dempet juga itu mitos terbakar kayaknya sih mitos anak ngomong-ngomong sih gue kan masa gara-gara misal dempet jadinya anaknya dempet padahal bukanya kalau anak itu nanti dipengaruhinya apa gen segala macemnya lah ya gue gak ngerti sih cuman memang banyak banget sih yang meredar kayak gitu kalau seringnya tuh kalau gue tuh kalau mitos gak boleh duduk depan pintu terus nyapu harus bersih katanya kalau dulu buang itu nanti dirampu-dampu apa kurung itu latinya apa gak jadi terus kalau nyapu rambut katanya nanti lakunya bedewa cuma kalau misalnya itu kenapa gak boleh depan pintu ya karena kan menghalangi orang lewat kalau menurut gue laki-laki bedewa kan tergantung dari kita mau yang menyalak bedewa kan bagi yang minat bagi yang minat bisa hubungi kontak di bawah ini ngantas sama dia sebut aja dulu namanya di sepertiga malam ya gue jadi jipon bel oh iya kalau misalnya kita kita manggil bel-bel-bel maaf ya tolong jangan nantinya dipermasalahkan sampai beruntut tindak pidana kayak menyebut kata tut gitu karena itu panggilan sayangnya kita jadi kita udah temenan dari kecil cese banget cese banget coba kentel apa tuh wah gue ada wah dia sabar banget kalau lagi tidur terus gue suka aniaya paling sabar karena gue suka mengembarkan bunyi-bunyi nawam kita rawitnya juga mohon maaf ya cabai rawit perut aku udah mulai terasa jadi cabai rawitnya mau aku makan coba di mix coba di mix coba rata wajah sih ketegu kalah tapi gue tetep lebih suka indomie seleraku iya menurut gue anak mecinnya indomie kalau ya kuahnya tuh enak terus dari dari minyak sampai minyak roti Indonesia tanah airku indomie seleraku iya pak indomie sponsor kita ya oke wah sponsor main endorse kita ini dia untuk endorse ya man kalau endorse hubungi mantap juga ini menurut gue ini mie-nya enak gak bikin begah biasanya gue kalau makan satu tuh pasti misah dia suka jadi korban buat ngabisin tapi kalau kuahnya gue suka indomie kalau buat yang lemon 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 ini gue suka yang ayam bawang kalau yang kunyit hari ini ya klaimnya kunyitnya berasa tapi gue merasa hambar aja entah entah gue yang masaknya gak bener atau gimana karena untuk kuah put gue udah bikin dikit karena gue kalau masak mie-mian itu gue suka yang ketel yang ketel itu lebih enak jadi menurut gue ini kurang berasa yang kari yang ayam bawang gue suka karena pas gitu loh asinnya gue juga suka asin terus mungkin ini kurang cabai-rabai aja karena dia enggak cabai-rabai tapi ini oke banget kok enggak bisa begah nilainya dari 1 sampai 10 1 sampai 10 gue kalau kasih nilai tuh agak agak gimana ya tapi menurut gue ini nilainya 7,5 yang ini kalau yang ayam bawang 8 lah oke thank you for watching my video gue gak bisa komentar karena gue terlalu sering makan lemonilo semua dari koreng-korengnya ayam bawangnya kari-ayamnya dari kanan kalau ayam bawang enggak first impression gue makan lemonilo karena gue kalau makan mie ya gak jauh dari indomie kalau kalau kari-ayam itu rasanya terang kegi banget jadi jadi rasanya ini kehalang ya kehalang sama rasa kegitu kalau ayam bawang iya minyakku minyakku lagi belum dipasang udah berasa wangku iya jadi menggugas selera banget sih sorry cara dihubungan gak bensin terbaru terbaru oke thank you for watching my video see you and oh ya jangan lupa di like comment subscribe share di share atau di tekan lonceng ini jangan lupa tekan tekan tombol lonceng iya biar nantinya gue bisa nampak sister nanti ini video pertama semula setiap nama ke fakta biar semangat lagi yes bye-bye thank you assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.